Komisi Nasional Hak Asasi dan Manusia Komnas HAM melakukan pemeriksaan terhadap Barada Richard Eliezer atau Barada E tersangka kasus pembunuhan Brigadir J di Bareskrim Polri Senin tanggal 15 Agustus tahun 2022 Dalam pemeriksaan yang berlangsung selama 2 jam Komnas HAM menemukan ada indikasi kuat terjadi obstruction of justice dalam kasus pembunuhan Brigadir J Sementara itu istri mantan Kadif Propampolri Irjen Ferdi Sambo Putri Chandrawati sempat mengirimkan foto Brigadir J pada adik almarhum Kuasa Hukum Brigadir J Kamarudin Simanjunta mengatakan foto itu diambil ketika keluarga Putri Chandrawati dan para ajudannya ada di Magelang, Jawa Tengah Komisioner Komnas HAM RI M. Koyrul Anam mengungkapkan dari pemeriksaan tersebut Komnas HAM menemukan indikasi kuat adanya obstruction of justice perintangan penyelidikan dalam kasus tuasnya Brigadir Indikasi atau dugaan kuat tersebut Kata Anam diperoleh diantaranya dengan menyandingkan keterangan terbaru Baradae kepada Komnas HAM dengan data yang dimiliki Komnas HAM Hal tersebut disampaikannya saat Kapers di kantor Komnas HAM RI Jakar pada Senin tanggal 15 Agustus tahun 2022 yang disiarkan ukanal YouTube Humas Komnas HAM RI Indikasinya sangat kuat adanya obstruction of justice yang kita telusuri mulai dari kisah Magelang Saguling Rumah Pribadi Irjen Verdi Sambo sampai TKP Rumah Dina Sambo Kata Anam Pada tanggal 17 Agustus tahun 2022 Indonesia akan memperingati HAT ke-77 Dikutip dari setnek.go.id Pemerintah telah menetapkan tema HAT ke-77 Hmmm ah sub indo by broth3rmax abur気